Intro Salam Halo Sobat One Predememi Para fighter dari devisi Welterweight kerap tampil memukau di atas oktagon Salah satu fighter bernama Ahmadi Diketahui tengah berupaya keras merangka ke peringkat teratas Hal tersebut tak lepas agar bisa menggeser posisi sang juara kelas Welterweight saat ini Yakni Theodorus Ginting Jika dilihat ke belakang fighter asal Samarinda yaitu Ahmadi Mengawali karir di One Predememi dengan begitu manis Tepatnya ketika Fightnet 15 pada 2017 lalu Dimana Ahmadi dengan mudah mengalahkan lawannya yang bernama Putu Sudiarta Nah kemenangan mudah seperti apa yang diraih Ahmadi saat menumbangkan Putu Sudiarta Simak saja sajian klasi Fight berikut ini Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya, lindungi diri kalian, bermain sportif Touch goal, balik sudut Juri satu, juri dua, juri tiga Pertanyaan kelas Welterweight Silahkan di kejutan dengan Bumex Pertanyaan V Inilah pertanyaan di kelas Welter Bumex Langsung melakukan pukulan-pukulan tanpa pikir panjang Ahmadi Mendapatkan posisi yang baik di sini Ground and Pound Jarak yang pas tampaknya Kita tahu Ahmadi memiliki postur yang sangat tinggi Dan ini sangat menghubungkan sekali Oke, Elbow Elbow adalah salah satu teknik terbaik dari Ground and Pound Karena sangat, kita tahu dari tangan itu yang paling keras adalah Elbow Jadi sangat efektif sekali Oke, sangat baik pertahanan Baik juga pertahanan dari Putu di sini Langsung memeluk, segera memeluk supaya tidak tercipta jarak Nah, kita lihat Oh, pukulan ke arah kepala Oh, berhasil dibalik Tapi keseimbangan dari Oh, luar biasa Luar biasa Putu Dia mengayun ke kiri Mengayun ke kanan Oh, dibalikan lagi Dibalikan lagi oleh Ahmadi Ya, memang tentunya Dengan tinggi badan dari Ahmadi ini Mungkin satu puluh bulan Karena kita tahu postur 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 yang raksasa itu Categorinya gelet tinggi Bukan berat badan Jadi kita tahu ini Keunggulan sangat baik sekali Satu pencobaan gelet tingjuk Cuman sangat tidak maksimal Karena mukanya lagi Menengokkan Tendangan ya Mendorong Cara hit lawan Untuk menciptakan jarak Itu sangat baik sekali Posisi mau kembali Sangat baik Sayang sekali Ahmadi Kembali Sangat keras Sangat kerasan Sangat baik sekali Tidak ada pertahanan baik Di sini dari Putu Apakah bisa bertahan begini? Kelihatan Putu Di sini Pengelangan akal Dia kebingungan Akal Langsung di stop Benar Down and point Down and point Down and point Yang sangat baik sekali Eksplosif Dengan jarak yang sangat baik Dengan posisi high mount Keputusan yang sangat tepat Dari Wasip Anthony Payau Karena kita lihat Tidak ada perlawanan Dan defense yang baik Dari Putu Sudiarta Dan terjadi Lekat Di mata Dari Putu Keputusan yang baik Ini Ini akan menjadi Salah satu calon Calon contender Di kelas welter Amadi Dengan pokok yang sangat baik Dokter Memeriksa Luka Di bagian mata Dari Putu Sudiarta Memang Kita bisa lihat Dari posisi Nah inilah Posisi ground and pound Yang sangat baik Sangat baik Tercipta jarak yang baik Hanya Putu Ini kehilangan akal Bagaimana cara defense Harusnya dia bisa melakukan bridging Dia bisa memeluk Badan dari Ahmadi Mengertikan pertarungan ini Pada ronde pertama Menit ke satu Lewat 51 detik Dengan kemenangan TKO Menggunakan teknik Ground and pound Tentu saja Kemenangan dari sudut biru Ahmadi Barang Maya Baik Ahmadi selamat Ini adalah kemenangan Pertama Anda di ajang One Pride MMA Betul? Betul Mungkin Anda ingin mengucapkan terima kasih Kepada pelatih atau camp Anda Buat Semuanya terima kasih Ya namun mungkin Anda juga tidak percaya Anda dapat menang Dapat dikatakan menang cukup mudah Karena tadi lawan Anda juga Lawan yang cukup tangguh menurut saya Betul Tapi bagi saya Tidak ada kata untuk mundur Titik itu saja Halo para pecinta One Pride Jangan ngaku fans MMA Kalau belum join member di channel youtube One Pride MMA Dengan jadi member Kalian akan mendapat layanan live streaming Saat fight night berlangsung Dan Tontonan full fight One Pride MMA Dari fighter-factor Kesayangan kalian Dengan lebih cepat Keren kan? Yuk buruan jadi member di channel youtube One Pride MMA Terima kasih telah menonton